Intro Shalom Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, untuk itu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarih 29 ayat 17 Saya akan bacakan untuk kita, demikian Aku tahu ya Allah ku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarelah dan tulus hati ikhlas Dan sekarang umatmu yang hadir disini telah kulihat memberikan persembahan sukarelah kepadamu dengan sukacita Demikian firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang pujian dan rasa syukur Daud kepada Tuhannya Yang dia sembah dan yang kasihi dan dia muliakan Karena Daud adalah seseorang bapak atau seorang pria yang tekun di dalam kehidupannya Dalam doanya, dalam pujiannya, apapun dia akan persembahkan kepada Tuhan Karena dia tahu adalah Allah itu sangat luar biasa, sangat mulia, agung dan sangat bijaksana Dalam memberikan kehidupan kepada Daud Untuk itu dia mengungkapkan rasa syukur bahkan pujiannya, bahkan persembahannya hanya kepada Allah Dan dalam nats ini, Daud juga ingin mengajak bangsa Israel Bukan hanya dirinya sendiri Tetapi dia ingin mengajak semua bangsa Israel Wajib hukumnya memberikan persembahan kepada Tuhan Sebagai wujud kasih setia Allah kepada mereka Jadi Daud ingin mengajak, menghimpun semuanya hati bangsa Israel Untuk memberikan persembahan itu, terutama di dalam pembangunan baik Allah Karena rasa syukur, rasa pujian itu harus juga diwujud nyatakan di dalam tindakan dan perbuatan Nah kita lihat di dalam nats ini Ada dua edukasi yang kita terima di dalam cara, sikap dan karakter Daud Ketika dia memberikan persembahan saudaraku Pertama, kita melihat disini Dia memberikan persembahannya dengan sikap hati yang memberi Jadi ketika memberikan persembahan, tidak hanya memberikan begitu saja Dengan tangan, dengan ucapan atau pujian Dengan suara atau dengan musik Tetapi Daud melihat ketika kita memberikan persembahan Kita juga harus memperhatikan hati kita Kita harus wajib, kita harus melihat, menilik hati kita Apakah dalam ketika kita memberi persembahan itu adalah betul-betul murni Betul-betul dari hati dan jiwa setiap orang yang memberi Daud mengatakan, jikalau memberi kepada Tuhan Sikap hati ini perlu juga kita rasakan dan kita lihat Dalam memberi itu harus sukarela Tulus, ikhlas, penuh sukacita Tanpa ada maksud tersembunyi Makanya Daud mengatakan, selidiki hatimu Lihat hatimu, perhatikan hatimu Rasakan hatimu Apakah ketika engkau memberikan persembahanmu Pujianmu atau apapun itu kepada Tuhan Betul-betul dengan sukarela Betul-betul dengan ketulusan hati Betul-betul sudah ikhlas Betul-betul dengan penuh sukacita Tidak dengan keterpaksaan Atau ketika kita memberi Adakah sesuatu di balik dari pemberian itu Daud betul-betul mengajak kita Mengedukasi kita yang pertama adalah Selidiki, lihat hatimu yang paling dalam Yang kedua Daud juga mengatakan Di dalam memberikan persembahan Juga harus diberikan, diperhatikan Doa kita ketika kita memberikan persembahan Saudaraku Jadi kita berikan Tapi kita harus doakan Sebelum kita serahkan persembahan kita Atau sesudah kita serahkan persembahan kita Kita harus mendoakan Supaya segala sesuatu Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Itu berkenan kepada Tuhan Apapun itu Baik itu materi kita Waktu kita Hati kita Pikiran kita Bahkan juga Saudaraku Talenta Yang ada bagi kita Banyak talenta Karunia-karunia Yang diberikan Tuhan kepada kita Ternyata itu juga kita berikan Tapi ketika kita Mau memberikan Dan setelah memberikan Daud mengatakan Berdoalah Dalam setiap Persembahanmu yang kau serahkan Kepada Tuhanmu Sama seperti Daud Juga berdoa untuk anaknya Salomo Agar ketika Salomo Anaknya memberikan Persembahannya Kepada Tuhan Juga harus Dengan penuh Sukarela Tulus Ikhlas Sukacita Tanpa Ada keraguan Di dalam hatinya Saudaraku yang terkasih Dalam Yesus Kristus Ini adalah hal penting Kedua hal ini adalah penting Kita wajib memberikan Suatu pelajaran Kepada anak-anak Kepada generasi kita Saat ini Ketika mereka Mempersembahkan Baat Apapun itu Baik Talenta mereka Bakat mereka Di hadapan Tuhan Bisa mereka Bernyanyi Bisa mereka Bermusik Bisa mereka Menari Atau memberikan Persembahan Dalam ibadah Atau kehadiran Mereka juga Sebagai persembahan Kepada Tuhan Kita juga harus Melatih Mendidik Mengedukasi Mereka Mengingatkan Mereka Untuk selalu Mereka Memberikan Persembahannya Dengan hati Yang tulus Ikhlas Melayani Tuhan Terutama Ketika Memberikan Persembahan Janganlah Memberikan Persembahan Dengan bersungut-sungut Atau bermegah Diri Berapapun yang Kita berikan Kepada Tuhan Kita persembahkan Kepada Tuhan Itu adalah Buah dari iman kita Saudaraku Buah dari iman kita Menandakan Bahwa kita Telah menerima Berkat Tuhan Kita bersyukur Atas semua itu Dan kita mengucap Syukur kepada Tuhan Lalu kita Persembahkanlah itu Sebagai Buah Iman kita Bahwa kita Bersyukur Dan bersuka cita Di dalam Memanjatkan Pujian Dan doa kita Kepada Tuhan Saudaraku Apapun itu Serahkanlah Dalam Keikhlasan Ketulusan Sukacitamu Di hadapan Tuhan Tuhan akan menerima Persembahanmu Dan akan Memberkatinya Dengan Dengan Luar biasa Karena itulah Tuhan hadir Pada saat ini Ingin melihat Apakah hatimu Pikiranmu Semuanya Kau persembahkan Kepada Tuhan Yang sangat Agung itu Amin Kita berdua Terima kasih Tuhan Yesus Buat Berkat Yang kami Terima Di dalam Kehidupan Kami setiap Hari Nats ini Telah Mengajar kami Agar ketika Kami memberikan Persembahan Kami Rasa Syukur Pujian kami Kepada Tuhan Harus Dengan Ikhlas Tulus Sukarela Dan Berbahagia Tanpa Ada Maksud Yang lain Agar Persembahan Kami Di hadapan Menjadi Persembahan Yang kudus Dan mulia Tuhan Berkatilah Kami Setiap Memberikan Persembahan Kami Dimanapun Dalam Ibadah Kami Di rumah Kami Dan Dimanapun Tuhan Tergerak Hati Kami Oleh karena Buah Dan iman Kami Terimalah Menjadi Suatu Ucapan Syukur Kami Kepada Engkau Ya Tuhan Kami Berkati Semua Jemaat Berkati Semua Hamba Hamba Tuhan Yang memberikan Hati Pikiran Totalitas Pelayanan Mereka Sebagai Ungkapan Rasa Syukur Kepada Tuhan Terima kasih Hanya dalam Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Anugra Anugra Tuhan Yesus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Amin Demikian Bapak Ibu Dan Saudaraku Ingat Selalu Tersenyum Jaga Prokes Tuhan Akan Memberkati Kita Kita Bapak Bapak Anugra Tuhan Lepas Tuhan . Tuhan Bapak Terima kasih telah menonton! 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 I've been doing this every day now for over 12 years. Rustono wanted to turn tempeh into a business and popularize it throughout Japan. The marketplace is the Japanese food pantry. Foods from all over the region can be found here. This is where Rustono found the inspiration to start making tempeh in Japan. In Japanese, they have tofu, natto, and everything from soy bean. So I think in Indonesia, we have soy bean popular, make it from tempeh. So that's the first time that I think it's possible to sell tempeh, produce tempeh in Japan. That was the moment Rustono's dream got started. He began trying to make tempeh at home. What awaited him, however, was not success but difficulties. He spent day after day in his kitchen trying to come up with the proper way of making tempeh. Yet he had the same poor result, a problem that frustrated him. The yeast mixture would not rise. He had imported the tempeh yeast from Indonesia. Yeast mixture is essential to tempeh. But the soy beans would not ferment and turn into tempeh. Every day I make it, it's not good. During four months, I make it and make it again and again. Feeling hopeless due to his repeated failures, yet Rustono refused to give up on his dreams. He tried to figure out other ways to solve his problems in making tempeh. He decided to go back to his hometown to seek for help. He studied his way around 60 factories for three months and searched off clues to successful tempeh making. music playing music playing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati